Bahkan akhirnya, pasal tambahan inilah yang justru dijadikan dakwaan kesatu, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar, ini adalah penyelundupan pasal yang sangat dipaksakan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa, menganggap sepele kasus rumah sakit ummi, sehingga hanya berpikir soal pelanggaran protokol kesehatan saja. Padahal, menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa kasus rumah sakit ummi adalah persoalan besar karena terkait tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh undang-undang. Justru, saya melihat dengan sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum lah sebenarnya yang membesar-besarkan kasus. Buktinya, sebagaimana saya paparkan dalam pledoi halaman 111 sebagai berikut. Pada awalnya, saat saya diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi pada tanggal 4 Januari 2021, hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga diduga menanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular terkait tugaan dengan sengaja mengalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan atau pasal 216 ayat 1 KUHP terkait tugaan dengan sengaja tidak mentaati atau dengan sengaja mencegah mengalang-alangi atau menggagalkan tugas pejabat. Namun, saat saya diperiksa sebagai tersangka, pada tanggal 15 Januari 2021 ada penambahan pasal pidana yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait tugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonara. Bahkan akhirnya, pasal tambahan inilah yang justru dijadikan dakwaan ke satu baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar ini adalah penyelundupan pasal yang sangat dipaksakan. Pak Gini Sakim Yang Mulia jadi jelas bukan saya yang menganggap kasus rumah sakit ummi sebagai persoalan sepele tapi justru jaksa penuntut umum yang sengaja membesar-besarkan kasus rumah sakit ummi sehingga kasus protokol kesehatan yang semula cukup samsi administrasi disulap oleh jaksa penuntut umum jadi kasus kejahatan pidana kebohongan dan keonaran dengan ancaman penjara 10 tahun.